Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa melalui surat pernyataan tanggal 25 Februari disaksikan Menko Polhukam dan Menkumham, Mahapud MD Dania Sonalawli di Jakarta, akhirnya Peradi Pusat bersatu kembali. Pengacara Kalimantan Andri Arianto bersama rekan dalam keterangannya di Banjarmasin menyatakan pihaknya sangat bersyukur dan bergembira dengan adanya informasi dan kabar dari Peradi Pusat terkait surat pernyataan tanggal 25 Februari yang menyatakan bahwa Peradi Pusat telah bersatu kembali disaksikan Menko Polhukam dan Menkumham, Mahapud MD Dania Sonalawli di Jakarta. Lebih jauh, Andri Arianto, pengacara yang viral di sosial media ini, menegaskan dengan telah bersatunya kembali Peradi Pusat, oleh sebab itu pengacara daerah yang tergabung dalam organisasi Peradi harus memberikan dukungan dan saling harmonis untuk menyatakan bahwa Peradi itu satu. Tidak ada lagi istilah sebutan Peradi Juni Perkirisang atau Peradi Luhut Bangaribuan, bahkan Peradi Fauzi Hasibuan, semua sudah menjadi satu, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Dari Peradi seharusnya, kami subur sekali, berbangga sekali, Peradi Pusat sudah bersatu kembali. Nah, maka daripada itu kami pengacara-pengacara daerah harus men-support, artinya harus harmonis untuk menyatakan diri bahwa Peradi itu satu, tidak ada lagi namanya Peradi Otosibuan, ada Koji Juni Perkirisang atau Luhut Penjahitan. Semua satu menjadi orang-orang Peradi juga, kan itu. Jadi ke depan itu kita mau pendidikan itu adalah enak. Inilah Peradi satu. Nah, ke depan adalah inilah menjadikan Peradi itu betul-betul memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, supaya masyarakat yang mencari keadilan itu betul-betul telayani. Setelah bersatunya kembali Peradi Pusat, pihaknya menghimbau dan mengajak seluruh advokat yang ada di daerah untuk mensukseskan Munas Peradi yang akan dilaksanakan Maret mendatang di Kota Surabaya.